Kebakaran lahan juga terjadi di Kabupaten Sarolangun, Rabu sore kebun kelapa sawit di Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin 8 terbakar seluas 1 hektare. Kebakaran kebun sawit menik supat man warga Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin 8 ini terjadi pada Rabu sekira punggul 3 sore. Diduga kebakaran berasal dari puntung rokok warga yang lewat melintas lahan sawit tersebut. Setelah mendapat laporan adanya kebakaran dari Samsudin, warga Limbur Tembesi, petugas pemadam kebakaran langsung turun melakukan pemadaman. Proses pemadaman api sempat terkendala karena kebun sawit berada jauh dari pinggir jalan, sehingga petugas harus menarik selang yang panjang. Dalam pemadaman api, tim Damkar menerjunkan 1 regu dan dibantu oleh 2 orang anggota TNI, serta dibantu 6 orang tim BP BD Sarolangun dan 15 anggota Manggala Agni. Api berhasil dipadamkan petugas sekira pukul 5 sore. Danton Damkar Kabupaten Sarolangun, Kopka Aan Satria mengatakan Sarolangun merupakan wilayah yang rawan karhutlah. Terjadinya karhutlah dan kebakaran lahan ini diduga akibat kelalaian masyarakat yang sembarangan membuang untung rokok. Terlebih saat ini rerumputan kering sehingga di musim kemarau ini sangat mudah terjadi kebakaran lahan dan hutan. Untuk warga diminta berhati-hati dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selamat Riyadi, Jack TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!